Barang sehari-hari yang harus dihindari dipakai bergantian. 1. Sikat gigi dan sisir Sisir dan sikat gigi kadang-kadang dapat digunakan bergantian karena tertukar atau karena alasan lain. Sikat gigi dapat mengularkan virus HIV, hepatitis B dan hepatitis C. Sementara sisir, menurut penelitian dapat membawa bakteri MRSA dan kuman lainnya. 2. Perangkat touchscreen, layar sentuh Perangkat touchscreen atau layar sentuh, dari ponsel hingga ATM yang terdapat di pusat-pusat layanan umum dapat dilekati banyak bakteri. Meskipun perangkat tersebut memang memberikan kenyamanan, namun perangkat tersebut dapat menjadi sarang berbagai infeksi penyakit, termasuk E. coli, MRSA, dan virus yang menyebabkan pilih dan kuluh. Para ahli telah menguji bakteri dan virus di berbagai permukaan perangkat touchscreen. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perangkat touchscreen dan tipat pada mesin yang digunakan di tempat umum dilekati banyak bakteri dan virus. 4. Ponsel Seperti remote televisi, ponsel sering dipegang dengan tangan dan jarang atau tidak pernah dibersihkan. Penelitian menunjukkan ponsel milik wanita cenderung lebih banyak kuman daripada ponsel milik pria. Hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa wanita cenderung lebih sering pilat daripada pria pada umumnya. Wanita juga lebih sering melakukan kontak dengan anak-anak. Ponsel milik wanita juga dapat terkontaminasi dengan kuman yang ditemukan di peralatan make-up. 5. Kosmetik Adakalanya para wanita mencoba kosmetik teman, kerabat dekat, atau sampel kosmetik yang ada di toko. Sampel kosmetik yang diambil dari toko dapat menyebabkan infeksi bakteri seperti staphylocopus dan hekoli. Konsentrasi kuman dalam sampel kosmetik cenderung lebih tinggi pada akhir pekan, ketika pelanggan lebih banyak berkunjung ke toko dan mencoba sampel kosmetik tersebut. Terima kasih telah menonton!